Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. KPU Bengkulu Utara telah menerbitkan SK daftar calon sementara yang baru sesuai dengan sidang adjudikasi terhadap gugatan yang diajukan oleh Partai Hanura. Selain itu, dalam tahap akhir pemberitahuan pergantian DCS, terdapat dua bacalek yang mengundurkan diri. Pasca putusan sidang adjudikasi oleh Bawaslu beberapa waktu lalu, KPU Bengkulu Utara telah menerbitkan SK daftar calon sementara yang baru dengan mengembalikan tiga bacalek ke Hanura yang sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat, menjadi memenuhi syarat. Ketua KPU Bengkulu Utara Santoso mengatakan atas putusan sidang sebelum SK DCS baru diterbitkan, Partai Hanura selagu pemohon telah memenuhi kembali persyaratan yang tidak lengkap dalam aplikasi sistem informasi pencalonan. Sudah kita keluarkan SK perubahan tentang penetapan DCS khususnya untuk Partai Hanura, karena Partai Hanura yang melaku, apabila yang ada perubahan. Ya, kalau untuk yang Partai Hanura, itu kemarin setelah ada perubahan berdasarkan hasil putusan Bawaslu, kemudian kita verifikasi bekas-bekasnya kembali, di-upload di dalam silon, menjadi 11 orang untuk apabila 4, kemudian secara keseluruhan menjadi 360. Sementara dalam tahapan pemberitahuan penggantian DCS Bacalek, Santoso mengatakan terdapat dua Bacalek dari Partai Umat mengajukan pengunduran diri. Proses pengunduran diri Bacalek ini nantinya akan dilakukan pada tahapan pencermatan dan penyusunan rancangan DCT pada tanggal 24 September mendatang. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan.